Intro Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebuatan Cirebon dan Tokomas Pantes Terima kasih sudah menonton 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 banyak dan Kabupaten Cirebon ini termasuk menjadi isu sampah yang ada se-Indonesia ini kita memang menjadi isu nasional Indonesia karena nomor 5 terbesar produksi sampah yang terbesar dan termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Cirebon oleh karenanya kita harus menjaga lingkungan lingkungan yang bersih dan sehat PHBS nya ya Bu ya agar kita Kabupaten Cirebon yang kita inginkan menjadi Kabupaten yang asri yang indah, yang bebas dan bersih dari sampah supaya apa Bu? supaya Kabupaten Cirebon ini juga bisa dikenal jadi Kabupaten yang bersih ada tiga yang kita lakukan 3R yang tahu 3R yang pakai baju merah 3R, 3R apa yuk? 3R, 3R, ayo yang tahu 3R 3R Ibu nggak ada yang tahu yuk 3R apa yuk 3R yang di belakang nggak ada yang tahu Ibu disini si Bu masuk maju 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 ya iya dah ntar dikasih tahu dikasih tahu ibu dari siapa? Maria dari mana? dari desa Jatiseeng kalau buang sampah di mana Ibu nya? buang sampah di tempat benar, benar betul benar nggak salah benar nggak salah A3R saya juga lupa lagi R yang pertama mungkin recycle ya recycle reusing reuse yang pengurangannya re... lupa lagi pokoknya yang pertama itu adalah kita mendahul-ulang jadi kita memakai produk yang sebisa mungkin kita tidak nyampah contohnya contohnya para pesenam kalau mau senam bawa air dalam botol dari rumah tidak nyampah seperti itu kan Bu yang kedua misalkan kalau kita reusing itu kalau kita misalkan pakai sampo ataupun pakai apa beli jumlah yang banyak memang mahal tetapi itu penghematan sebenarnya penghematan sampah betul Bu? betul jadi semakin banyak semakin besar wadahnya itu akan semakin sedikit sampahnya sepertinya luar biasa ya luar biasa semakin banyak air in satunya lagi saya lupa tapi pengurangan pengurangan air in juice jadi mungkin seperti itu jadi dalam insya Allah kalau dalam senam saya muridnya majirah Bu ya saya selalu bawa air minum dalam botol Bu saya tidak minum dari air kemasan untuk sekali buang insya Allah eh temukan tangan dong semakin luar biasa ya dan kita memang ada program di sini ya program di sini kita kumpulkan jadi Bu harus kita sebagai karena kita penyumbang penyumbang terbesar ya didominasi oleh ibu-ibu terkait sampah ini ya jadi kita harus apa Bu? dipilih dan dipilah ya dipilih dan dipilah dipilih sampah yang kering dan sampah yang basah ya jadi sampah ini sekarang ini mempunyai nilai ekonomis siapa yang sudah mengumpulkan sampah Bu? yang bawa sampah dari rumah? ah dari sini dari sini dari sini yang pakai baju merah nah ini merah-merah merah-merah ya 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 ayo naik Bu naik-naik Bu naik-naik Bu bu jangan nangis Bu mau dapet hadiah terharu malu namanya Ibu Ica Ibu Ica Ibu Ica dari mana? dari Sukadana Sukadana bawa sampah berapa sih? berapa kilo? sampai sekilo kelihatannya belum ditimbang ya? belum belum sampah apa aja? ini kemasan air mineral oh kemasan air mineral semuanya ukurannya yang apa? yang botol yang gelas oh campur ya itu kumpulan dari mana? ketiga Ibu oh dari rumah ya oh ya mantap nih luar biasa ya luar biasa mak anak buahnya banyak banget sih mak suhu 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 di sini suhu ya suhu nah oke terima kasih Ibu Ayu ini Ibu kita masih banyak hadiahnya lagi nih Ibu nih tapi tentunya mungkin sebelumnya kita akan ini contoh sampah ya sampah kering dari plastik dari ini ya kopi ya goto kopi nama diperlukan kreativitas ya untuk kita apa menghasilkan sampah bisa jadi bermanfaat ya coba Ibu ceritakan Ibu Aris Rawul yang bikinnya Aris Rawul anaknya Ibu ini Ibu dalam oh iya ini bikin satu tas ini berapa hari Ibu? gak tahu oh gak tahu anak Ibu ya tapi Ibu gak bantuin Ibu gak bantu bikin ini? enggak oh iya 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 Oh, 200 ribu, 200 ribu, nih saya beli ya, saya beli, ibu saya beli ya, saya beli ya, oke luar biasa, langsung dibeli ya sama ibu Ayu, oke luar biasa, siapa Aris, mana Aris, Aris, oh iya, pak ini berapa hari bikin pak, berapa hari ini, bikin ya, berapa hari, ada berapa hari, haa, oh iya iya, Pak ini udah saya beli ya pak ya, saya beli pak 100 ribu ya, oke makasih semuanya, oke terima kasih luar biasa ya, acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebuatan Cirebon dan Tokomas Pantes, acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebuatan Cirebon dan Tokomas Pantes, Selamat pagi, baik terima kasih, ibu-ibu sekalian, tadi ibu-ibu sudah menjelaskan bahwa salah satu masalah Kebuatan Cirebon adalah terkait sampah, pemerintah Kebuatan Cirebon tidak akan bisa berbuat banyak tanpa bantuan ibu-ibu sekalian, makanya mulai dari sekarang, budaya akan memilah sampah dari rumah, kemudian perlu diingat bahwa sampah itu saat ini memiliki nilai ekonomis, ibu bisa buktikan hari ini bahwa plastik, botol plastik, kardus bisa ditukar, bisa nampak-nampak beli kopi, beli gula dan lain-lain, hari ini penukaran sampah kemudian jadi kupon, kita akan undi menjadi logam mulia, itu saja yang saya sampaikan, silakan mulai ditimbang di bank sampah, nanti kuponnya diundi, nanti oleh ibu-ibu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham ya bu ya, sampah sekarang sudah bisa jadi emas ya bu ya, oleh karena itu perlu kerjasama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat, tidak bisa sendiri jadi tugas daripada dinas lingkungan hidup atau pemerintah daerah, tapi seluruh masyarakat harus menjaga lingkungan kita agar besi dan sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kita bisa timbang, kita bisa nabung dengan sampah menjadi emas karena pemerintah daerah bekerja sama dengan toko pantas, toko emas jadi menyelesaikan masalah sampah ini tidak bisa diselesaikan menjadi tupoksi daripada dinas lingkungan hidup, pemerintah daerah tapi kita semua ikut bersama-sama memberantas, apa bu? untuk membersihkan sampah, artinya lingkungan kita dulu harus bersih contoh seperti sekarang ini bu, kalau kita sudah ada kumpul-kumpul mesti sampah berserakan jadi dari lingkungan kita biasakan, kita biasakan sudah otomatis kalau menjadi kebiasaan hidup ini akan diikuti oleh anak-anak kita, jadi kita ini sebagai orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anak kita bu anak-anak kita, ketika kita memberikan contoh ini akan ditiru karena anak-anak adalah cerminan daripada orang tua ketika kita memberikan pendidikan, jangan membuang sampah sembarangan terus membuang sampah pada tempatnya ini 25 tahun ke depan kita menjadi kabupaten yang bersih dan bebas sampah tapi dimulai dari ibu-ibunya dulu karena yang berkontribusi banyak sekali sampah adalah ibu-ibu ibu-ibu ini soalnya habis dari pasar, sampah plastik kita ini termasuk sampah ini sampah, sampah plastik, sampah logam, sampah koran dan sampah tadi juga kita bisa saksikan bahwa itu menjadi jadi ketika kita mempunyai inovasi lebih kreatif menjadi barang yang bermanfaat bisa jadi contoh tas, botol juga bisa menjadi pajangan seperti itu oleh karenanya ini menjadi semangat kita bersama untuk menjaga kebersihan peduli kepada lingkungan sekitar kita dulu lingkungan keluarga ini sudah otomatis kalau kita mempunyai kesadaran semua warga masyarakat Kabupaten Cerbon sudah punya kesadaran terkait dengan sampah ini Kabupaten Cerbon yang Kabupaten yang bersih dan indah akan kita bisa dapatkan dan Kabupaten akan dikenal menjadi Kabupaten yang bersih dan bebas sampah seperti itu ya ibu ya yang kita harapkan ini menjadi semangat kita bersama ada tambahan lagi? ini tadi ibu sudah ambil kupon mana ibu yang sudah ambil kupon bu? sini ibu kumpul semua bu kuponnya dipegang oke ya silahkan kuponnya sudah dipegang semua silahkan ibu ambil dua kupon dari Fisbol yang dari Radar dan dua juga dari LH ini sesi pertama kita akan undi 4 logam mulia dan masih akan banyak lagi logam mulia yang akan dipersembahkan untuk pasyarakat Ciledug lihat lagi ya 05139 coba kita sampahkan dulu bu kita verifikasi 05139 luar biasa ada kecil yang dapat ya luar biasa ya eh kamu kesini eh kamu kesini namanya siapa? Bilal Bilal kesini sama siapa saya? sama itu sama teman-teman mamah kamu gak kesini? mamahnya gak kesini? oh kamu ngumpulin sampah dari mana aja tuh ngumpulin sampah tadi udah nimbang ah dapat berapa kilo? dapet 5 kilo? ah? 35 kilo? aduh banyak banget kamu ngumpulin sampahnya dari mana? dari nyari 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 wah berarti ini ini bener bu anak siapa namanya saya? Bilal nah Bilal ini sekecil ini dia sudah apa bu? menjaga lingkungan ya dengan mengambil apa? sampah-sampah apa tadi yang diambil? sampah plastik? botol sampah botol botol terus apa? nyarinya dimana aja sih? di sawah di sawah? iya bilang yang buang apa di sawah ya bu ya? ya memang kan sampah dibuang dimana-mana ya nah ini termasuk nih kecil segini sudah menjaga lingkungan ya menjadi lingkungan yang bersih dan sehat ya nah kamu dapat emas sayang nih ini ini masnya mau diapain sayang? ha? masnya mau diapain? mau diapain? mau diapa? nih jangan buat mama wah anak soleh ya Allah ya Rabbi anak soleh ya ampun mamanya mana mamanya? ha? mamanya gak dateng kesini? lain, lain, lain oh yaudah kamu simpan ya sayang ya? awas hilang ya? nah awas hilang ya? silahkan ibu-ibu sambil dilihat kuponnya ya? sambil dilihat kuponnya ya? oke sambil dilihat kuponnya ya? dan 05-4-0-0 nah nah 05-4-0-0 silahkan diverifikasi nomornya ibu, dikasih itu bu ya ibu bisa makan dulu nomornya sudah? aman band ofi? aman ya? oke sama nomornya dari Cileduguetan Datang kesini memang mau ini Nimbang sampah Sekalian sama itu teman-teman UMKM Oh teman-teman UMKM ya Tadi dapat berapa kilo sampah? Cuma satu kilo Satu kilo dapat emas ya Luar biasa Kan saya suka ke kebun Kalau pinggir kali itu ya Ada yang sampah itu saya ambilin Terus dibawa ke rumah Oh ternyata banyak juga yang buang sampah ke kali nih ya Nah ini Ibu Dasri nih ya Ibu Dasri termasuk yang membersihkan sampah nih Ngambilin sampah-sampah plastik dari pinggir kali ya Kalau Ibu sendiri Mana temannya ya? Tim Horenya Oh tim Horenya Gimana sih Ibu rasanya? Semalam ngimpi apa sih dapat emas? Senang banget Senang banget ya Oke Nanti bilang sama suaminya ya Bilang sama suaminya gimana? Pak ini dapat emas dari hasil ngumpulin sampah Dari hasil ngumpulin sampah Oke Masnya nih Ibu Bisa ditunjukin Ibu Ayo Atau Ibu Bisa dilihatkan Masnya juga gak kaleng-kaleng ya Ada suratnya juga Ibu ya Oke Oke Ibu Ini siapa namanya? Gak ada namanya Ya Ibu 0086 Oh life ya Ibu sini Ibu Aduh Ibu dari mana Ibu? Satu ciliduk tengah Ciliduk tengah Tadi sudah Kupon dapat berapa Ibu? Lumayan banyak Ibu ini Anak-anak tidak ada Ada yang 3 kilo Ada yang 1 kilo Beda-beda Ibu Oh Dapat sampah nyari sampahnya dari mana Ibu? Di sekolah ada Di bawah di rumah masing-masing sama Iya saya guru Oh ibunya guru Ini berarti gurunya kasih contoh yang baiknya Tadi saya lihat dengan anak-anak muridnya ya Benar nih Eh Tepuk tangan semua nih Ini muridnya semua ya Ya Ibu gurunya dapat Ya Oke Jadi Apa Ibu juga bisa mengedukasi kepada Murid-murid semua ya Supaya jangan membuang sampah sembarangan Karena sampah apa? Bisa menjadi Bisa jadi apa? Emas Sampahnya bisa jadi emas Oke Kosong-kosong Dua Dua Satu Ternyata Ya ampun Lain lagi saya Ternyata sekarang ini memang rezekinya anak-anak Anak-anak ini buang sampahnya pada tempatnya Kamu namanya siapa saya? Ilham bu Ilham Tuh ya Dapat ilham dia Dapat ilham Dapat emas lagi ya Seperti itu ya Kamu sekolah di mana say? SMP 2 Bapak Dilan SMP Cita-citanya mau jadi apa say? Iya loh Di mana di Kaliwudi itu semuanya itu kan hampir serat Sekabupaten Cerbon itu ada 800 ton sehari Dikalikan seribu Berapa? 800 juta berarti penghasilannya Iya kan bu Luar biasa loh Makanya kita jangan berpikir yang ini ya Usaha mengumpulkan sampah itu bukan yang jadi Betul Jangan lihat kotornya ya bu ya Jangan lihat kotornya Seperti itu Tapi ini menjadi penghasilan yang memang benar-benar besar ya Seperti itu Karena di Kaliwudi Di mana Pangurah Gantu Pangurah Gantu itu Wah rumahnya Semuanya isiap profesi ya Iya profesi semua Oke Nanti Coba kamu bisa Bisa sosialisasi gak sama teman-temannya Gimana? Ajakan Ajakan Boleh ilham Ajakan ke teman-temannya Ajakan teman-temannya Untuk buang sampah di tempatnya Terus bisa ditukar jadi emas Boleh apa aja Ayo Teman-teman Kalau buang sampah Jangan Semuanya kan ya Buang ini aku ada tempat sampah Dikumpulin Lalu dijual Bisa jadi uang Bisa jadi uang Bisa jadi emas Oke Semuanya Nah Nih Acara ini Dipertembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepuatan Cirebon Dan Tokomas Pantes Acara ini Dipertembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepuatan Cirebon Dan Tokomas Pantes Selamat pagi semuanya Oke luar biasa sekali Antusiasnya ini warga Ciledug Maupun sekitarnya Oke boleh naik kakak Ya ikut Ya tadi sudah ditimbang semua Sampahnya Baik Cek Ya selamat pagi semuanya Oke Bagaimana caranya Merubah sampah menjadi berkah Yaitu dengan cara Memilah Ya Bapak Ibu perlu ketahui Jadi jangan sampai kita acara Jumsi tapi di depan kita ada sampah ya Boleh diambil nok Sampahnya yang di depan Oke Terima kasih Ya jangan kita mau nimbang ya Peduli dengan sampah Karena mau dapat emas aja Ya Kita setiap hari harus peduli dengan lingkungan Oke Saya mau tahu dulu ya Sampah ini Ya ada dua jenis sampah Yang pertama ada sampah organik Dan yang kedua ada sampah Anorganik Apa itu sampah organik? Yaitu sampah-sampah Basah ya Ibu Sisa sayuran Ya buah-buahan Itu bisa bermanfaat enggak Bapak Ibu? Bisa? Ya jangan sampai kita Masalah sampah di rumah belum selesai Ya kita harus Pilih sampah dari rumah Mana sampah organik Dan mana sampah Anorganik Ya kita pilih Sampah organik Bisa juga dimasukkan ke dalam Lubang resapan biopori Yaitu sampah organik Fungsinya untuk apa? Selain minimalisir sampah Juga bisa Menyuburkan tanah tersebut Ya kemudian Sampah anorganik Contohnya apa saja anak-anak? Ayo boleh disebutkan Sampah anorganik Contohnya apa saja? Ya botol plastik Yang ada nilai Jualnya Ada kardus Ada kaleng Dan sebagainya Ya itu sampah anorganik Juga bisa kita Bisa kita Olah kembali Ya Seperti program 3R Ada reuse Recycle Dan reduce Kita bisa mendaur ulang Bisa membuatkan kembali Ya contohnya yang seperti Kakak ini bawa Ini akan teman-teman Dari Saum Baca Ika Mat Sabah Ya membawa Contoh Ya penganfatan Atau daur ulang Sampah anorganik Ini dari minum Kemasan Boleh dibuka dulu Kak Ya Cara membuatnya itu Gampang ya Tidak sulit Ini apa? Ya bisa dijadikan dompet Koper ya Atau tas Tas jinjing Itu bisa semuanya ya Bapak Ibu Ke pasar belanja Ada yang bawa tas Seperti ini? Ya Ada Ya kemudian Ya ini sampah Anorganik Yang bisa dimanfaatkan Kembali Tadi mana Bang Raul Dari Saung Literasi Raul Ya disini akan sedikit Mempraktekan Ya apa sih itu Eko brick Ya Saya kasih tau dulu Apa itu Eko brick Ya Mungkin yang anak-anak Lihat ini Hanya botol Yang isinya plastik Ini yang disebut dengan Eko brick Apa itu Eko brick? Yaitu Sampah plastik kering Yang kemudian Digunting-gunting Dicacah Dan dimasukkan Kedalam botol Kemudian Dipadatkan Ini Disebut Eko brick Fuknya apa Eko brick? Manfaatnya apa Eko brick? Ya selain untuk Meminimalisir sampah Ya Ini juga bisa dimanfaatkan Kalau anak-anak Suka melukis Bisa untuk lukisan Kalau sudah banyak Bisa juga disusun Menjadi Meja Atau kursi Bisa juga sebagai Pengganti Batu Batta Ini Eko brick Ya seperti ini contohnya Yang akan dipraktekan Langsung oleh Bang Raul Ya ini Bang Raul Ya ini Bang Raul Dari Saung Literasi Ya Saung Literasi Raul Ya beliau Tuna Wicara Ya dan Tuna Rungu Tapi beliau Di rumah Sudah banyak sekali Produk-produk Pemanfaatan Sampah Anorganik Ya seperti ini contohnya Boleh dipraktekan Sini saya pegang Ya yang pertama Digunting-gunting Sampah Plastiknya Ya Dicacah Kemudian Dimasukkan Kedalam Botol Ya kalau sudah banyak Lalu kita padatkan Ya kurang lebih Seperti itu Ya Ini juga dari mana SMBN 2 Pak Bedilan Boleh dipraktekan Nah seperti ini ya Boleh dipadatkan Ya ini harus padat Ya Sampai tidak Berongga Kurang lebih seperti itu Ini Eko brick Oke disini saya tanya Anak-anak Ada yang Bapak ibu gurunya Sudah mengajarkan Eko brick belum Sudah 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 Ya apalagi disini Ada dari SMP Negeri 1 Ciladuk Mereka Bapak Di sekolahnya Pernah praktek Apa saja Mengenai lingkungan Oke Kami kebetulan Melaksanakan Program Lingkungan Ya Yaitu Sebagai Pelaksanaan Dari kurikulum Merdeka Belajar Yaitu P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Nah kebetulan Yang sedang Kita laksanakan Adalah program GPS Netsil Mbak GPS Netsil Gerakan Pilah Sampah SMP Negeri 1 Ciladuk Luar biasa Luar biasa Beri tepuk tangan Ya keren sekali Nah Kebetulan disini Ada Apa namanya Menyambung dengan Kegiatan ini Jadi Pas sekali dengan Program yang ada Di SMP Negeri 1 Ciladuk Oke terima kasih Luar biasa sekali ya Pak Beri tepuk tangan dulu dong Untuk SMP Negeri 1 Ciladuk Ya Oke Kemudian ya Untuk anak-anak Cara Simple kita ya Cara mudah untuk Meminimalisir sampah Setidaknya kita Ke sekolah Membawa Tumbler Ya Apa itu Tumbler Ya Jadi kita Kesaat istirahat di sekolah Tidak membeli Bungkus-bungkus Atau kemasan Plastik-plastik lain Ya Ya Kita bawa Tumbler Ya Ini sekolah Kalau minuman sudah habis Bisa ditukar ke Warung Ya Mulai besok bisa diterapkan ya Ke sekolah Wajib membawa Tumbler Setuju anak-anak Ya disini ada Hadiah Untuk yang bisa Menjawab Yuk langsung maju ya Apa itu Eko Brick Bertanyaannya Langsung maju Sampai yang dipotong-potong Dan dimasukkan ke botol Yang bisa Menjadi Barang yang baru Oke Ya sama plastik yang dimasukkan adalah Botol Dan bisa dimanfaatkan Kembali Oke Luar biasa sekali Tepuk tangan untuk Gary Dari sekolah mana SDN 1 Celedukulon Oke Beri tepuk tangan Untuk SDN 1 Celedukulon Ya Luar biasa Ini hadiahnya Terima ya Awas berat Ya Sama-sama Oke jadi Coba deh Mulai sekarang Selesaikan sampah Dari rumah kita dulu Ya bagaimana sampah Kalau tidak selesai di rumah Ya bagaimana tingkat RT-nya RW-nya Desanya Kecamatanya Kabupatenya Ya Minimalnya Kita bisa Menghabiskan sampah Dari rumah Dengan cara Memilah Ya bagaimana Merubah sampah Menjadi berkah Dengan cara Memilah Panca 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 Dari SD mana SMP Negeri 1 Celeduk Oke SMP Negeri 1 Celeduk Oke Raja ya Pertanyaannya Apa sih itu 3R Radius Resakeon Radius Rius Resakeon Reduce Ya itu Bahasa Inggrisnya Kalau bahasa Yang setau A Setau A Raja itu apa Tau Belum tahu Ya jadi Bisa Mengurangi Sampah Ya Mendaur ulang Dan digunakan Kembali Oke Pertanya Gampang Apa saja Sampah Anorganik Plastik Botol Kertas Kaleng Kertas Oke Betul Botol Kaleng Plastik Kertas Minimalnya Kita Dari Oke Langsung Dapat Door Price Selamat Raja Ayo Anak-anak Lebih Semangat Lagi Peduli Tentang Sampah Ayo Kita Pelajari Kenali Ya Dan Juga Dipraktekkan Ya Kalau Kita Tahu Ilmunya Dapat Sampah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kipas angin dulu dua, dua kipas angin, dua. Ini ada persembahan tiga kipas angin dari CV Top Agung dan juga ada satu buah dispenser. Ini dari hamba Allah. Kosong, 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 tujuh, lima. Kosong, 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 tujuh, lima. No, 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 tujuh, lima. Boleh. Silahkan dilanjut Pak Kadius, disebutkan nomornya. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Kasih jalan, ibunya mau lewat. Kipas angin yang kedua. Kipas angin yang kedua, silahkan. Nol, lima, tiga, kosong, empat. Nol, lima, tiga, kosong, empat. Kupon putih, nomornya kosong, 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 tiga, lima, lima. Oke, ada satu lagi, silahkan Pak Kadius. Satu lagi, kupon yang warna biru. Kupon yang warna biru ya. Dispenser. Untuk satu buah dispenser. Oke. Nomornya, kosong, lima, tiga, satu, sembilan. Oke. Baiklah, ini tiga pemenang dari tiga kipas angin dan satu dispenser. Dispenser dulu ini, Bapak yang tadi. Sebelum saya kasih hadiah nih, Pak. Saya pesen kebiasaan untuk memilah sampah teruskan. Dan tularkan ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, dan ke semuanya. Jadi, kebiasaan memilah sampah akan kita teruskan ya, Pak ya. Mudah-mudahan, kalau di Cirepuan akan lebih bersih dengan gerakan Bapak-Ibu semua. Ini langsung dibagi. Silahkan. Ini satu buah dispenser, Pak. Ini satu dispenser dari hamba Allah. Dan tiga kipas angin dari mana, Mbak Novi? Tiga kipas angin dari CV Top Agung. Terima kasih, Bapak. Oke, selanjutnya adalah tiga kipas angin. Persembahan dari CV Top Agung. Oke, silahkan Pak Camat. Pak Camat boleh pilih dari fitbol yang putih atau yang biru ya. Silahkan Pak Camat. Untuk satu sepeda ya. Untuk satu sepeda BMX. Persembahan dari Jempol Waterboom Ciledug. Jena SD 1 Damarguna. Dengan nomor rundi ya. 05154. 05154. 05154. Ada, kuponnya sudah di verifikasi, Bu. Silahkan Bapak bisa untuk menyerahkan sepedanya secara langsung. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Oke, sekarang akan ada undian logam mulia. Logam mulia, silahkan. Oke, ibu Mangga logam mulia lagi, Bu. Dikocok, Bu. Yo. Dua. Tiga. Empat. Oke, sudah diambil empat kupon biru. Selanjutnya, diambil empat kupon putih. Tuh. Sampai jumpa 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 Sampai jumpa